Pemirsa Anda mengikuti news update pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saya Donny De Geyser. Partai Demokrat mengingatkan Presiden agar memprioritaskan penyelamatan institusi Polri dan KPK. Bila ada nama baru yang diajukan sebagai calon Kapolri, proses pemilihan tetap harus sesuai mekanisme yang berlaku. Partai Demokrat mengaku tidak khawatir bila Presiden melanjutkan 5 nama baru yang diajukan Kompolnas. Muncul nama kabar es krim Budi Waseso yang kini naik pangkat menjadi Komjen, menjadi perhatian Partai Demokrat. Menurut Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan, pemilihan Kapolri tetap harus dihormati sebagai hak prerogatif Presiden. Namun proses hukum yang melibatkan KPK dan Polri harus diselesaikan. Demokrat meminta dua institusi ini tidak saling bergesekan dan tetap melaksanakan tugas masing-masing. Siapapun yang dipercaya, itu kan hak prerogatif Presiden. Kita hormatilah. Yang kedua, sekalipun hak prerogatif Presiden yang memutuskan, mekanisme dan sistem pemilihan itu, usulan itu kan ada mekanismenya. Namun akhirnya keputusan itu ada sama Presiden. Termasuk melibatkan KPK dan PPRPK juga, apakah kemarin sudah dilibatkan? Ya itu kan tergantung Pak Presiden lagi.